Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel youtube EduStory, tempat belajar UTBK yang cozy. Sebelum belajar, jangan lupa subscribe, like, and share. Untuk support kita lebih semangat lagi, bantu pejuang PTN se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date ya. Jangan lupa berdoa. Halo Eduholik, jika menemukan soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya dengan menggunakan konsep deret geometri tahinga, yaitu S tahinga sama dengan A per 1 min rasio. Pada soal ini, kenapa kita menggunakan deret geometri tahinga? Karena ditentukan di sini adalah jarak terjauh. Berarti artinya jarak yang tahinga. Pada soal ini, diketahui seorang berjalan dengan kecepatan 20 km per jam selama jam pertama, berarti di sini sebagai U1 atau A-nya adalah 20. Pada jam kedua, kecepatannya berkurang menjadi sepertiganya, artinya rasionya itu adalah 1 per 3. Dengan menggunakan konsep deret geometri tahinga, maka S tahinga sama dengan 20 per 1 min R sama dengan 20 per, R-nya adalah 1 per 3, 1 dikurang 1 per 3, hasilnya adalah 2 per 3. Kita sederhanakan hasilnya adalah 30. Dengan demikian, jawaban yang sesuai adalah A. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik, jika menemukan soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya dengan menggunakan konsep sebagai berikut, yaitu konsep perkalian eksponensial dan bentuk pangkat negatif. Selain itu, kita juga menggunakan konsep pemfaktoran. Perhatikan soal, pada soal diketahui 3 pangkat P kuadrat 9 pangkat min 2P, di mana 9 itu adalah 3 pangkat 2, berarti di sini hasilnya adalah 3 pangkat min 4P, karena pangkat dipangkatin hasilnya adalah dikali. Sama dengan 1 per 27 itu sama dengan 1 per 3 pangkat 3. Kita sederhanakan lagi. Ingat, dikali artinya pangkatnya ditambah, berarti di sini hasilnya adalah 3 pangkat P kuadrat min 4P, sama dengan 3 pangkat min 3 berdasarkan konsep yang kedua. Karena basis pangkatnya sama, yaitu 3 dengan 3, maka fokus kita yaitu ke pangkatnya. Berarti di sini adalah P kuadrat min 4P sama dengan min 3, p kuadrat min 4P ditambah dengan 3 sama dengan 0. Kita faktorkan, di mana faktornya di sini yaitu p min 1, p min 3 sama dengan 0. p min 1 pembuat 0-nya adalah p sama dengan 1, atau p min 3 pembuat 0-nya adalah p sama dengan 3. Karena pada soal diketahui P2 lebih besar dari P1, maka ini sebagai P2-nya, ini sebagai P1. Pertanyaan, yaitu P2 kurang P1, maka hasilnya adalah 3 kurang 1 sama dengan 2. Dengan demikian, jawaban yang sesuai adalah B. Sampai jumpa pada soal berikutnya. Halo, eduholik. Jika melihat soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya dengan menggunakan konsep dasar dari barisan aritmetika, yaitu UN sama dengan A ditambah dengan N-1 dikali B. Perhatikan soal, diketahui perbandingan suku pertama dan suku ketiga, berarti di sini suku pertamanya sebagai A, per suku ketiga berdasarkan konsep, berarti A ditambah N-1, N-nya adalah 3, berarti di sini adalah A ditambah dengan 2B. Sama dengan perbandingannya yaitu 2 per 5. Setelah itu kita kali silang, hasilnya adalah A kali 5, 5A. Sama dengan A tambah 2B dikali dengan 2, hasilnya adalah 2A tambah 4B. Kita sederhanakan lagi, di mana di sini, 2A kita pindah ke kiri berarti jadi Min 2A, 5A dikurang 2A, hasilnya adalah 3A sama dengan 4B, maka A-nya sama dengan 4B per 3. Tujuan kita yaitu mencari perbandingan suku ke-6 dan suku ke-8, buat sini U6 per U8. Berdasarkan konsep, maka rumusnya di sini adalah A ditambah dengan 5B per A ditambah dengan 7B. Sama dengan, perhatikan A itu adalah 4 per 3B ditambah dengan 5B, dibagi dengan 4 per 3B ditambah dengan 7B. Setelah itu kita samakan penyebut, hasilnya di sini adalah 19 per 3B dibagi dengan 25 per 3B. di mana di sini B-nya bisa kita sederhanakan, 3-nya juga, maka hasilnya di sini sama dengan 19 per 25. Dengan demikian, jawaban yang sesuai adalah E. Sampai jumpa pada soal berikutnya. Halo, Eduholik. Jika menemukan soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya dengan menggunakan konsep yaitu diagonal ruang, yaitu rumusnya adalah A akar 3, di mana A-nya di sini sebagai sisi. Perhatikan soal, pada soal diketahui kubus, dengan panjang sisi 8 cm, kita menentukan jarak dari E ke C. Perhatikan gambar kubus berikut, di mana di sini adalah A, B, B, C, D, E, F, G, H, di mana tujuan kita adalah mencari jarak dari E ke C, di mana jarak dari E ke C di sini sebagai diagonal ruang dari sebuah kubus. Dengan demikian, panjang E, C-nya di sini sama dengan A akar 3, A-nya itu adalah sisi, maka hasilnya adalah 8 akar 3 cm. sehingga jawaban yang sesuai adalah C. Oke, sampai jumpa pada soal berikutnya. Halo, eduholik, jika menemukan soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya, dengan menggunakan konsep sebagai berikut, yaitu konsep dari perpangkatan. Perhatikan soal, pada soal diketahui, akar pangkat 3 dari 3 pangkat X tambah 1, berdasarkan konsep yang kedua, maka bentuknya menjadi 3 pangkat X tambah 1 per 3, sama dengan 3 akar. 243 itu merupakan bentuk pangkat dari 3 pangkat 5, dipangkatkan dengan X, di mana di sini biasanya akarnya adalah 2. Kita sederhanakan lagi, 3 pangkat X tambah 1 per 3, sama dengan 3 dikali dengan akar pangkat 2 dari 3 pangkat 5X, berdasarkan konsep yang kedua dan ketiga, maka di sini bentuknya menjadi 3 pangkat 5X per 2. Hasilnya di sini, 3 pangkat X tambah 1 per 3, sama dengan berdasarkan sifat yang pertama, dikali artinya pangkatnya ditambah, di mana di sini 3 pangkat 1, artinya 1 ditambah dengan 5X per 2, hasilnya adalah 3 pangkat 2, ditambah dengan 5X per 2. Perhatikan, karena di sini basisnya telah sama, maka kita fokusnya ke pangkatnya, di mana pangkatnya di sini adalah X tambah 1 per 3, sama dengan 2 ditambah 5X per 2. Untuk menyederhanakan bentuk ini, kita kali silang, X tambah 1 dikali 2, hasilnya adalah 2X ditambah 2, sama dengan 3 dikali 2 tambah 5X, hasilnya adalah 6 ditambah 15X. 2X-nya kita pindah ke kanan, hasilnya adalah 15X kurang 2X, hasilnya 13X. 6 pindah ke kiri berarti 2 kurang 6, hasilnya adalah min 4. Dengan demikian, pertanyaan pada soal ini yaitu 13X, maka hasilnya adalah min 4. Dan jawaban yang sesuai adalah B. Sampai jumpa pada soal berikutnya. Terima kasih sudah nonton full video ini. Tulis saran dan request soal yang kalian ingin bahas di kolom komentar. Salam Edoholik, salam Pejuang PTN.